Intro Polres Situ Bondo, Polda Jawa Timur menggelar acara Tasyakuran hari ulang tahun ke-75 Polisi Wanita atau Polwan. Acara ini berlangsung di Aula Catur Prasetya, Polres Situ Bondo, selasa lalu. Meski digelar dengan sangat sederhana, namun tetap berlangsung meriah karena dihadiri seluruh Polwan, Polres Situ Bondo, dan Polsek Jajaran. Peringatan hari ulang tahun ke-75 Polwan Republik Indonesia tahun 2023 kali ini mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri, Polwan siap mendukung pemilu damai menuju Indonesia maju. Saat memberi sambutan, Kapolres Situ Bondo, AKBP Dwi Sumradi Rahmanto mengatakan, Polwan memiliki peran yang sangat penting dalam harkam titmas. Di samping kegiatan Polri, juga melaksanakan kegiatan kemanusiaan seperti bantuan sosial dan kegiatan sosial lainnya. Polwan memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam memujudkan situasi yang aman kondusif seiring berjalannya waktu, kedudukan Polwan semakin kuat di tubuh Polri. Kapolres Situ Bondo berharap di usianya yang ke-75, Polwan Republik Indonesia semakin maju dan tangguh, serta senantiasa siap berkarya, melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat. Selain Kapolres Situ Bondo, AKBP Dwi Sumradi Rahmanto turut hadir juga dalam acara tasyakuran ini, Pejabat Utama Polres Situ Bondo, Perwakilan ASN, Ketua Bayangkari Cabang Situ Bondo, Nyonya Indah Dwi Sumradi, serta Pengurus Bayangkari dan Purna Polwan Polres Situ Bondo. Tim Humas Polres Situ Bondo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-71, Bayangkari menggelar vaksinasi rabies di Denpasar dan Klungkung, Bali, Rabu 6 September lalu. Kegiatan yang merupakan salah satu upaya untuk memujudkan Bali Zero Rabies ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Bayangkari, Nyonya Juliati Sigit Prabowo. Pemberian vaksin rabies ditujukan pada hewan anjing peliharaan tanpa dipungut biaya. Ini merupakan bentuk perhatian Bayangkari kepada masyarakat Bali untuk menanggulangi bahaya rabies sehingga Bali Zero dari rabies, baik hewan peliharaan berupa anjing, kucing, dan monyet. Kabir Humas Polda Bali Kombes Pol Jensen Afitus Panjaitan SIKMH mengatakan, kegiatan ini dilakukan Bayangkari bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Klungkung. Tidak hanya memberikan vaksin rabies, Bayangkari juga memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang bahaya rabies. Oleh karenanya, vaksinasi dilakukan di beberapa lokasi, yaitu di Wantilan, Pantai Padang Galak, Kesiman, Petilan, dan Pasar Timur. Ketua Umum Bayangkari juga menyerahkan 500 paket sembako kepada masyarakat Banjar, Kedaton, dan Pasar Timur. Kemudian, menyerahkan 100 kilo makanan anjing atau dog food kepada masyarakat komunitas pecinta anjing. Sedangkan di lokasi kedua, di Gorswecapura, Klungkung, Ketua Umum Bayangkari menyerahkan bantuan vaksin rabies secara simbolis kepada Bupati Klungkung, Inyoman Suwirta. Selanjutnya, menyerahkan 500 paket sembako dan 100 kilogram makanan anjing kepada masyarakat komunitas pecinta anjing. Dari data yang dihimpun Polda Bali, sejak Januari sampai dengan April 2023, Provinsi Bali menduduki peringkat pertama terjadinya kasus rabies di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, jumlah kasus rabies di Bali dalam rentang waktu tersebut mencapai 14.827 kasus. Tim Divisi Umas Polda Bali melaporkan untuk PoliTV. Presisi siang akan segera kembali tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.